Itu kenapa kemarin WS saya satu hari tidak dibuka sama sekali, padahal sudah centang dari abu-abu sampai centang biru, tidak dibuka sama sekali. Bapak cuma, sudahlah, oke habis. Tidak punya sepatu waktu sekolah, kelas 1 sampai kelas 5. Kadang kaki kosong atau pakai sendal. Nanti pas waktu mau ujian SD pindah ke SMP, itu saya pinjam, pinjam sepatu dari teman. Saya Pupi Sokota, ini kesempatan yang luar biasa, yang baik sekali hadirkan sosok wanita hebat di usia yang masih muda. Ketua tim pengerak PKK Kabupaten Biak Numpur, Bunda Paut, dan yang paling utama, sosok wanita ini adalah pendamping hidup atau istri dari orang nomor satu yang ada di Kabupaten Biak Numpur. Ada Ibu Ruth Naomi Nap Rumkabu SPD. Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Salam sehat. Senyum lebar langsung saja ke pertanyaan yang paling dinantikan semua orang di luar sana. Bu, boleh dong cerita ke kita semua, teman-teman di luar sana ingin tahu kisah Ibu dari masa kecil, mulai dari sekolah sampai dengan pendidikan yang paling tinggi. Tahun 1994, kami itu berpindah karena orang tua kami, orang tua saya adalah penginjil. Jadi, pasti berpindah dari jemaat ke jemaat, dan seterusnya sampai harus pensiun. Jadi, tahun 1993, kami pindah dari jemaat Haji Akhtar Korido ke jemaat Getsemani Ababiyadi. Sejak itu, tahun 1994, saya masuk SD kelas 1 waktu itu. SD kelas 1 di Ababiyadi, dan saya menghabiskan masa kecil SD itu di Ababiyadi, dan SMP kami harus berjalan kaki ke SMP-YPK Korido. Yang tadinya kami di situ terus pindah, karena SMP-nya berada di Korido, harus berjalan kaki lagi ke Korido. Ya, masa kecil kami cukup banyak kami habiskan di kampung tersebut, kampung Ababiyadi atau jemaat Getsemani Ababiyadi. Jadi, orang tua tugas cukup lama di situ, sejak 1994 sampai 2008. Ya, masa kecil kami boleh dibilang cukup bahagia saat itu, karena posisi orang tua yang meskipun pelayan, yang kami tahu bahwa makan dari apa yang ada, yang jemaat kasih, tapi kami bahagia saat itu, karena benar-benar merasa cukup. Terus, orang tua yang, orang tua ibu yang cukup keras, karena bapak itu orang yang sangat diam, sering menghindar dari, kalau ada baku marah begitu, bapak itu lebih memilih diam, lebih baik membaca buku atau aktivitas lain, kalau mama, orangnya memang sedikit ribut. Jadi, masa kecil kami, kami lebih takut sama mama daripada bapak. Puji Tuhan, sampai sekarang, bapak yang mama masih sehat, dengan sifat marah-marah, tapi baik hati itu masih tetap ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, untuk pembiayaan sekolah sendiri, terbentur tidak dengan persoalan pembiayaannya, atau mulus-mulus saja saat itu? Untuk pembiayaan sekolah, karena saat itu, mau dibilang posisi bapak saat itu cukup baik di klasis, jadi kami terjamin sekali, tanpa masalah apapun, sejak SD sampai, mungkin kakak saya yang dua, ketika SMA harus pindah ke biak, SMA-nya di kota biak, sehingga memang saat itu mulai membutuhkan biaya, karena di biak yang kita lihat, memang cukup membutuhkan biaya, pembayaran sekolah, tetapi kalau di kampung saat itu, sama sekali tidak ada, jadi cukup, apa, kami cukup, apa ya, cukup lah, seperti itu. Terus, saya sendiri, waktu SD, mendapat beasiswa, dari kelas 1 sampai tamat, jadi seragam dan lain sebagainya, tidak dibeli sama orang tua, di sekolah yang berikan, jadi saya punya seragam dari kelas 1 sampai 6, itu dari sekolah yang berikan. Ada satu cerita unik, yang tidak saya punya, dan itu kami tidak membayangi, sama sekali bahwa akan jadi cerita, sampai sekarang, tidak punya sepatu waktu sekolah. Kelas berapa tuh, Bu? Kelas 1 sampai kelas 5. Terus bagaimana nasibnya? Jadi, kadang kaki kosong, atau pakai sendal. Nanti pas, waktu mau ujian SD, pindah ke SMP, itu saya pinjam, pinjam sepatu dari teman. Karena dia punya, orang tuanya guru, terus akrab sekali, jadi dia bilang, saya punya dua sepatu. Akhirnya pinjamin satu ke saya. Dan itu, saya tidak membayangkan, bahwa itu akan jadi cerita yang, ya mau bilang sedih, tapi itu seni hidup saya. Saya rasa itu apa, cerita yang, akhirnya membawa saya ke tempat ini. Titik yang luar biasa. Tapi sebenarnya sudah ada kode alam, karena beasiswa, ibu dapat waktu itu, sehingga wajar saja punya pasangan ya. Saat ini yang luar biasa. Namun, kita belum ke situ dulu, Bu. Papa adalah penginjil. Kita ingin tahu juga, mungkin dengan ibu bagi bersama, teman-teman di luar sana, mengambil motivasinya, sebagai inspirasi juga. Seperti apa didikan orang tua, bagi ibu? Karena papa dengan mama, sama-sama penginjil, memegang jemaat masing-masing. Tapi waktu, di jemaat Getsemane Abubiadi, karena, kebiasaan, atau mungkin aturan, yang suami istri, sama-sama pelayan, memang harus disatukan dalam satu jemaat. Jadi, mama dengan papa, waktu itu sama-sama dalam satu jemaat. Terus, untuk sikap, atau perilaku orang tua, sebagai penginjil, bagi kami, yang tidak dapat kami lupa, sampai sekarang, cara Bapak, mengajarkan kita, tentang, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sampai hari ini. Dan itu, beliau tidak mau kami lupa. Tidak mau kami lupa, bahkan sampai sekarang, dengan aktivitas kami, masing-masing, terutama saya, sudah mulai sibuk, dengan segala kesibukan, yang kita hadapi sekarang. Bapak pasti, tetap dengan kebiasaan itu. Setiap pagi, juga malam, sebelum tidur. Dan itu yang saya rindu. Setiap Natal, ada momen-momen, kalau sampai di sini, sekarang-sekarang, kita lihat, Natal, habis pulang, ibadah Natal, sudah, habis makan-makan, tapi tidak ada momen sendiri dalam keluarga. Tapi yang saya ingat, setiap tanggal 24 Desember, kami pulang dari gereja, kami punya momen sendiri di dalam rumah. Harus bekar lilin, semua duduk, masing-masing punya ayat alkitab, baca, berdoa, dan Bapak tidak lupa, mendoakan semua saudara yang jauh. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Bagian itu, kalau tidak kami lakukan sekarang, saya rasa, kurang pas, kurang lengkap, karena itu bagian yang sudah ditanamkan, dari kecil, oleh Bapak dengan Mama. Dan itu yang Ibu teruskan, sampai keluarga sekarang? Baik. Jadi, setiap momen Natal, menurut saya, pohon Natal itu harus mempunyai makna bagi kita di dalam rumah. Jadi, tidak hanya seperti formalitas, atau, ya, untuk setiap tahun harus ada pohon Natal, tapi apa yang kita juga lakukan di dalam rumah, bukan cuma di gereja, kita pergi Natal, habis pulang, habis itu pulang, sudah habis. Tapi kita sendiri merayakan Natal dalam rumah, tidak ada. Dan itu saya terapkan sejak menikah dengan Bapak Bupati. Menurut, orang tua penginjil, adakah memang sisi lain yang belum orang ketahui di luar sana? Mungkin ibu, atau saudara-saudara lain sempat, ya, tidak mendengar dalam tanda kutip, sehingga ada kekerasan, ataupun juga ada didikan, atau doktrin-doktrin yang keras yang saat itu di alam. Jadi, memang yang sangat keras Bapak dengan Mama lakukan untuk kami, adalah di, itu mungkin sekarang sudah tidak berlaku, atau banyak orang tua telah lupa, tapi jam kami untuk berada di luar rumah, dan di dalam rumah. Jadi, kalau sudah di atas jam 9, kami tidak boleh ada di luar rumah. Dan kalau sudah pulang ke rumah lewat dari jam itu, Mama dengan sistem yang berbeda, Bapak juga dengan sistem yang berbeda. Kalau tidak dikasih makan, atau paling kunci rumah, dan kami keliaran di samping rumah. begitu. Pernah alamin, Bu? Pernah. sampai harus menangis kalau di dalam rumah ada satu saudara yang dapat pengampunan di dalam rumah, ya kita renggir-renggir ke dia minta tolong untuk bukakan pintu. Dan hari itu habis, nanti dinasihati sama Bapak dengan Mama bahwa, tolong menghargai profesi kami, tolong menghargai Bapak dengan Mama punya posisi sekarang, yang harus menasihati jemaat, sementara anak-anak di dalam rumah juga seperti itu. Jadi, harus menunjukkan, harus memberi contoh bahwa kehidupan Bapak dengan Mama seperti ini, berarti anak-anak juga harus ikut mendukung. dan sampai di Rotan pun saat itu, zaman itu kami masih di Rotan. Pernah ya, Bu? Pernah. Sama Mama paling utama sering di Rotan. Menurut Ibu, seperti apa sih jadi istri seorang bupati, atau orang nomor satu di Kabupaten Biaknopor ini? Apalagi Bapak sama Ibu ini sama-sama muda? Gimana, Bu? Ya, tentu menjadi istri bupati, dan juga Bapak sebagai bupati, kita adalah public figure. Hal-hal yang perlu kami jaga, adalah hal-hal yang memang tidak perlu kami tunjolkan kepada banyak orang, bahwa tidak boleh begini-begini, atau kami harus benar-benar menunjukkan bahwa kami adalah orang tua di usia yang muda. Terus terang, pertama kali saya juga tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan ada di tempat ini, akan duduk di sini juga sebagai istri seorang bupati. hal itu tidak pernah dibayangkan sama sekali, tapi ya ini kehendak Tuhan dan jalan Tuhan. usia muda saya yang cukup keras orang tua Bina, dan saya di dalam keluarga juga dikenal sebagai anak yang penurut dan sabar. Dan itu saya percaya bahwa mungkin sikap dan tingkah laku saya itu membawa saya kepada jalan ini, atau yang sekarang saya dapat. Menurut saya, usia muda, seperti saya dan juga Bapak, bukan penghalang atau bukan masalah untuk meniti karir. Untuk siapapun di luar sana juga, anak-anak muda, paling penting adalah menjaga diri kita. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi semua orang. Hari ini Tuhan merencanakan, kita juga turut bekerja sama dengan Tuhan, memelihara kehidupan kita, supaya kita juga ikut mendukung kehendak Tuhan, yang akan Tuhan buat di masa depan. Sehingga untuk semua muda-muda sekarang, anak-anak muda yang sekarang, mungkin bermimpi ingin menjadi ini dan itu, tetapi yang paling penting adalah menjaga sikap dan kehidupan baik kita. Tapi ada suatu titik jenuh tidak? Dalam artian, aduh semua privacy harus tahu, ketemu dengan siapa saja harus low profile, dan lain sebagainya. Karena memang Ibu ada mendampingi Bapak, ada tidak saat-saat seperti itu? Aduh, capek sekali ini lagi. Ada, manusiawi. Kadang kehidupan sosial kita, saya ingin, kita harus bebas lah. Kenapa semua titik, semua sudut harus dipandangi orang, seperti itu? Tetapi, bagaimana pintar-pintarnya kita sendiri untuk mengatur bagian itu, sehingga kita sendiri dapat menikmati apa yang kita mau tadi, tetapi dalam bagian tertentu, atau bagian yang tidak usah menjadi di publik begitu. Jadi tidak banyak orang harus melihat, tetapi terus terang, bagian itu pernah ada. Bapak, kami juga ingin, seperti kehidupan kita yang sebenarnya apa adanya. Setelah Ibu mendampingi Bapak ini, adakah bisikan atau support yang menjadi wejangan dari orang tua kepada Ibu sendiri? Ada, terutama dari Bapak. Kalau Bapak sering menyampaikan bahwa tegurlah suamimu, kalau ada jalan yang kurang pas menurutmu, atau kita juga sebagai orang tua, kalau kita lihat kurang pas, kita sampaikan kamu harus tegur. Jangan karena suamimu bupati, lalu takut menyampaikan apa yang salah. Itu sering sekali Bapak sampaikan. Ibu praktekan, Bapak? Praktekan. Contoh salah satunya apa nih yang Ibu tegur ke Bapak? Seperti saat-saat kita harus menyendiri untuk pelajaran karakter untuk anak. Jadi waktu-waktu yang seperti dulu saya alami, lewat sama Bapak, sama orang tua, bahwa kami punya waktu khusus untuk berdoa, itu biasa saya sampaikan. Bahwa anak-anak kita mempraktekan apa yang kita lakukan. Seperti kami dulu, akhirnya kami mempraktekan dan kami merindukan saat-saat itu. Jadi itu yang selalu saya bilang. Jadi Bapak nurut, Bu? Nurut, tapi kadang waktu. Jadi kalau pas waktunya pas, kami lakukan itu. Kembali ke buah hati yang ada dalam keluarga Ibu dan Bapak. Sepasang anak yang luar biasa, apakah mereka berdua juga ini merasa risih juga? Ma, Pak, di sekolah, mau main, itu kan anak bupati. Adakah perkataan itu yang terungkap dari mereka, Bu? Sama sekali tidak, tidak ada. Karena mungkin mereka anak-anak yang polos, mereka menikmati seperti biasa, terutama yang kakak di sekolah juga tidak pernah menganggap dirinya seorang anak bupati, anak yang harus di, jadi dia berbaur dengan siapa saja. Kami juga menyampaikan untuk dia bahwa di sekolah harus berbagi dengan teman kalau yang tidak punya. Jadi kalau dikasih uang jajan sekian, pulang habis, bagi sama siapa? Ada belanja, tidak Bapak sering tanya. Kalau beli jajan begitu bagi teman-teman, dia bilang, iya Bapak. Seperti itu. Jadi, untuk mereka berdua, kami tidak mengajarkan sama sekali untuk mereka bahwa mereka harus memposisikan diri mereka di luar sebagai anaknya siapa-siapa. Tetapi ya, itulah anak-anak. Kalau yang kecil, karena pertumbuhannya berbeda dari yang kakak, jadi memang dia agak susah untuk bersosialisasi. Dan memang itu kelihatan. Mereka masih kecil dan polos, tapi sebenarnya, apalagi seorang ibu, sudah pasti tahu. Kira-kira ini arahnya, mungkin mau mengikuti jejak ibu, atau mana nih yang mau ikuti jejak Bapak? Ada tidak, Bu, di antara dua ini? Sudah mulai kelihatankah? Sebenarnya, kami semua berharap, apalagi Bapak dengan seorang politis, maunya anak-anak ke sini, tapi saya selalu bilang, biarkan mereka menentukan pilihan mereka. Terus terang, kalau saya sendiri mau anak ini harus sekolah begini. Seperti yang kakak, kamu harus jadi dokter anak. Kenapa? Kenapa harus jadi dokter anak? Karena dulu kamu kecil, dulu kamu kecil, banyak suka sakit-sakit, dan ke dokter itu hampir sebulan itu bisa. Hampir setiap hari ke dokter. Jadi, pas dokter anak pindah, kamu jadi, aduh, di mana ada dokter anak yang bagus lagi? Jadi, saya sempat bilang, kamu harus jadi dokter anak, supaya mengobati anak-anak lebih banyak lagi, dan tidak seperti masa kecilmu dulu. Amin. Ini doa loh seorang Ibu, mudah-mudahan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Iya. Ibu, saya sedikit kembali ke, belum secara detail juga Ibu menyampaikan tentang keseharian Ibu, mendampingi Bapak. Ada hal-hal yang lain mungkin dibagikan juga ke teman-teman di luar sana, mungkin bangun paginya Bapak jam berapa, Ibu sudah harus siapin apa, mungkin sedikit lebih ceritanya. Keseharian kami, memang karena saya sendiri dibesarkan dari orang tua atau keluarga yang sederhana, jadi, namanya kerja-kerja fisik, tidak pernah saya membiarkan sepenuhnya untuk orang kerja di rumah, jadi, saya juga ikut membantu mereka di rumah. Jadi, tidak semua pekerjaan mereka handle, tapi saya juga. Jadi, bangun pagi, biasa lihat hari-hari kerja Bapak, hari ini misalnya hari Senin, malam sudah harus siapkan semua lengkap, karena Bapak dengan suara yang keras, tentu pagi tidak boleh ada yang kurang, semua sudah harus siap. Seperti itu, dengan anak-anak yang sekolah, jadi, tugas saya sebagai istri dan ibu di rumah, betul-betul lengkap, apalagi dengan pandemi ini, beberapa waktu, pekerjaan kami harus istirahat, saya harus meng-handle semua pekerjaan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru, semua di rumah harus saya lakukan, sampai ada di tingkat jenuh pada malam hari, tapi dengan kebiasaan kami yang sampai pagi, subuh, tetap makan, saya harus bertahan sebagai ibu, sampai subuh untuk masak. Jadi, ada hikmahnya juga COVID ini ya? Ada hikmah. Ibu ada sebagai ketua, dari beberapa organisasi, gimana sih ibu bisa menjalininya dengan baik? Apakah ini juga selalu ibu minta, pendapat daripada bapak? Iya, jadi, untuk organisasi, karena di, saya sendiri, menjalani, tiga organisasi yang cukup serius, seperti PKK, juga sebagai ketua Himpaudi, dan juga, Bunda Paut Kabupaten, tentu semua hal yang saya jalani tidak terlepas dari pendapat bapak. Apapun yang saya kerjakan, lakukan, beliau adalah pimpinan. Dari rumah tangga, tetap juga sampai di organisasi, beliau tetap menjadi pimpinan saya, sehingga beberapa organisasi yang kami jalani, yang saya pimpin, tetap saya meminta apapun itu. Apalagi, sampai di titik-titik, atau bagian-bagian yang risiko-risikonya berat, tentu harus saya minta petunjuk. Karena, kalau tiba-tiba saya, salah mengambil tindakan, bukan saya sendiri bertanggung jawab, tapi bapak juga sebagai, pimpinan, tentu punya nama baik, terikat di organisasi yang saya pimpinan. Iya. Seberapa besar ibu rasakan peran ibu sendiri, dalam menunjang tugas bapak ini, sebagai bupati? Apalagi masih muda? Mau dibilang, cukup berat, tapi, saya nikmati, karena saya pikir, ini anugerah, dan tidak semua orang, akan memiliki, dan tidak semua orang, akan diberikan. Sehingga, beberapa organisasi, tetapi juga sebagai istri, yang mendampingi bapak, menjadi publik figur di luar, menjadi mama untuk masyarakat, biak numfor terutama, saya pikir, ini menjadi, apa ya, bonus besar juga buat saya, bahwa, di usia muda, kami diberikan tanggung jawab, yang luar biasa, sehingga, harapan saya juga, untuk, semua yang ada di luar, yang mendengar, mari beri dukungan, bagi kami, terlepas dari hidup, kehidupan pribadi kami, kami adalah orang tua, untuk masyarakat, sehingga, doa-doa yang baik, untuk kita, sehingga, kami tetap, menjadi orang tua, untuk biak numfor, kami tetap sehat, kuat, untuk, apa yang Tuhan, mau, tetapkan, rencanakan, bagi, masyarakat kita, kami menjadi, perpanjang, perpanjangan tangan, dari Tuhan, untuk menyelesaikan itu, teman-teman, memang benar, ada beberapa, peran penting, yang dihlakoni, oleh, seorang wanita hebat ini, Ibu Ruth, Naomi Naprumkabel, dalam posisi, organisasi, ataupun di mana, mau tidak mau, sedikit kompleks, karena, Ibu terbentur, dengan usia, bagaimana, Ibu memposisikan diri, ketika, seperti ini, harus memimpin, mungkin yang sudah senior, usianya lebih tua, ini gimana Bu, itu seperti tantangan, jadi, hampir semua organisasi, ketika kami bertemu, dalam satu kumpulan, saya sering, kami sering bercanda, terus saya bertanya, usia berapa, sebelum, kami mengemukakan, semua pendapat, atau hal-hal yang kami diskusi, tetapi, terus terang, bagi saya, setiap pertemuan, dimanapun, saya merasa, saya termuda, jadi, kadang, susah untuk, menyampaikan banyak hal, karena takut, mereka lebih tua, mereka lebih dewasa, dari saya, jadi, itu pun juga, terjadi, dalam organisasi kami, yang, sekarang kami jalani, seperti di Himpaudi, kami punya banyak, senior di dalam, jadi, meskipun, saya pimpinan di atas, tapi, selalu, saya minta pendapat, dan petunjuk, dari, teman-teman, dalam organisasi, saya kembali, ke, peran ibu sendiri, peran yang sangat mulia, sebagai seorang istri, iya, waktu bapak, sangat terbatas, dengan keluarga, ibu, dan, adik dua, atau anak-anak, tidak protes sedikit pun, atau, sempat ada yang protes, diam-diam, atau demo, di rumah, demo keluarga, ada, sempat protes, itu manusiawi, sebagai istri, dan juga anak-anak, terlepas dari dukungan, kami punya hak juga, sebagai istri dan anak-anak, tapi, saya sendiri, selalu ingatkan, untuk anak-anak, bahwa, bapak sibuk, seperti ini, dan, bukan bapak urus, kita tiga saja, atau, urus nenek-nenek, tete, om-om saja, tapi, bapak urus, masyarakat biak, jadi, mereka cukup tahu, dan, mereka terbiasa, akhirnya terbiasa, bahwa, dengan kesibukan bapak seperti ini, kecuali saya, kalau mama yang keluar, satu hari tidak pulang, pasti ditelepon, mama di mana, mama di mana, tapi, kalau, bapak sendiri, mereka sudah memahami, berjalannya waktu, sejak, di DPR, wakil bupati, sampai bupati, akhirnya, mereka terbiasa, bahwa itulah, keadaan, bapak harus bekerja, iya, burut ini, adakah, kejadian, dalam keluarga, mungkin anak-anak, telepon, atau ibu sendiri, dalam keadaan, yang sangat membutuhkan, terus bapak, sibuk sekali, dan tidak menerima, telepon itu, pernah bu, sering, sering, terus, bagaimana reaksi, ibu dan adik-adik, kalau telepon, sampai bapak tidak jawab, memang, saat itu, lagi sibuk-sibuknya, dan memang, tidak bisa jawab, akhirnya, yang kena, ajudan, atau sekri, tapi tetap, dalam kontrol, gitu, tolongkah, tolongkah, bawah hape, atau tolong bisik, sama bapak, buka WA saja, gitu, sempat, bisa dibiarkan, dalam artian, bukan apa ya, bu ya, karena kesibukan bapak, mungkin, sehari itu, bisa juga, dibuka hape, WA dari ibu, pernah? Pernah, bisa, sampai sehari, bahkan dua hari, nanti, kalau sudah ketemu, saya lihat waktu, yang, pas sekali, untuk saya, harus berkicau sedikit, baru, saya mulai, itu kenapa, kemarin, WA saya, satu hari, tidak dibuka sama sekali, padahal, sudah centang, dari abu-abu, sampai centang biru, tidak dibuka sama sekali, bapak cuma, sudah lah, oke, habis, dengan usia, seperti ini, usia muda, awalnya, saya banyak protes, awalnya, banyak protes, tapi, lama-lama, saya pikir, protes, terlalu banyak, membuang energi, dan, membuat stres, jadi, saya, dengan usia muda, saya berusaha memahami, semua keadaan, dengan baik, mengkondisikan diri sendiri, supaya tetap, sekalipun, hati ya, sekalipun, banyak gejolatnya, teman-teman, kita mau, tahu lagi nih, dari burut, ya, menampingi bapak, bapak bupati sendiri, di balik pintu sukses, seorang suami, pasti ada peran, dari istri yang hebat, apakah termasuk, dengan guncingan, di luar sana, dari orang-orang yang, katakanlah, berseberangan dengan bapak, sudah bekerja baik, masih juga di jas, dengan yang tidak baik, gimana ibu? Itu, memang, akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi, dan, bukan sekarang saja, sejak, beliau mulai, kenal dengan dunia politik, masuk untuk, di pemerintahan, mengurus rakyat, kami selalu mendapat, apa, seperti itu, kritikan, yang luar biasa, bahkan sampai hari ini, tapi, ada waktu-waktu, tersendiri, yang, kami dua, diskusi, eh, bapak curhat, bahwa, di luar sana, seperti-seperti ini, dan, saya, sebagai istri, hanya bisa, apa namanya, memberikan masukan, memberikan kekuatan, bahwa, apa yang sudah, bapak jalani sekarang, itu sudah baik, bapak tetap menjalani apa, yang menurut bapak baik, selagi itu, baik menurut bapak, dan, Tuhan menghendaki, untuk bapak tetap menjalani itu, untuk kebaikan banyak orang, tetap jalan, nah, ibu, sebagai, pernyataan tutup nih, untuk bincang kita kali ini, apa ikhtiar, yang belum, ibu, lakukan, baik untuk mendampingi bapak, baik juga dengan anak-anak, di tengah keluarga, antara orang itu, apa yang belum ibu lakukan, yang ibu merasa, sampai saat ini, belum ibu lakukan, untuk, dalam tugas, tanggung jawab ibu, mendampingi bapak, mendampingi adik-adik, dengan orang tua, dan keluarga, ya, tentu, banyak hal, yang diharapkan, dari orang tua kepada, saya sendiri, kepada kita, dari suami kepada saya, dan juga dari saudara-saudara, tetapi, waktu berjalan, apa yang sudah kami lakukan, menurut kami, atau menurut saya, itulah yang dapat saya lakukan, tetapi, mungkin dari pandangan mereka, belum cukup, saya rasa, kita perlu, evaluasi dari, dalam satu, momen mungkin, dari suami, dari keluarga, tapi, kalau, khusus untuk keluarga, bapak dengan mama, terus terang, menurut saya, belum, sepenuhnya, membahagiakan mereka, di, usia mereka, dan juga, di posisi kami sekarang, terang, karena, karena, dan juga, kesibukan, dan pekerjaan kami, belum tentu, siapapun dia, anak dimana saja, belum tentu dapat, mencukupi, atau memenuhi, kebutuhan, dan juga, membahagiakan orang tua, sepenuhnya, seperti apa yang mereka, lakukan untuk kami, dan, sampai kapanpun, itu tidak akan pernah cukup, ibu mungkin, mau sampaikan kepada, ibu-ibu di luar sana juga, yang memang, punya posisi sama, seperti ibu, apa yang harus diterapkan, ketika kita ada, sebagai, ya, pendamping suami, yang memang punya, jawatan, dan lain sebagainya, silahkan ibu. Ya, untuk semua yang, di luar sana, yang mendengar, atau mengikuti, siaran kami, saya sebagai istri, seorang pimpinan daerah, yang masih muda, pesan saya, untuk kita semua, yang juga, seusia dengan saya, kunci utama, untuk menjalani, kehidupan kita, dalam posisi ini, adalah, sabar, sabar, dari segala macam, tantangan, sabar dari segala macam, kritikan, dengan, banyaknya, apa ya, protes, yang ada di luar sana, tentang, apa yang kita jalani, kita tetap sabar, untuk, menyikapi, dan juga, menghadapi, mereka, sebab, kunci dari semua itu, adalah, ketika kita sabar, kita mampu mengendalikan diri kita, dan mampu mengendalikan segala situasi. Nah, beliau sendiri, yang bisa, menguatkan kita semua, teman-teman, yang seusia beliau, tapi ada posisi yang luar biasa, bukan kebetulan, tapi memang rencana, dan rancangan ini, daripada Tuhan, kita doakan ya, supaya, Burud, bisa juga jadi berkat, dan terus, menampingi Bapak, dan kita semua juga mendukung, supaya, program kerja ini, tidak lain, untuk masyarakat, yang kita cinta, yang ada di Kabupaten Biaknumpur, Papua Indonesia, pastinya, terima kasih, Burud, untuk waktunya, ingat, tetap sabar, dan pastinya, orang sabar, itu pasti disayang Tuhan. Saya, Popi Sokota, sampai jumpa, Kasumasa. sub indo by broth3rmax